Aku akan mengembalikan telurnya padamu. Kami adalah jenius dari keluarga Kaisar Agung, jangan berani-beraninya bertindak sembarangan. Feng Yingxiang berteriak ketakutan. Tekanan dari Voit Wom itu terlalu mengerikan. Bagaimanapun juga, mereka adalah binatang bintang di alam kelahiran kembali, beberapa alam lebih tinggi dari yang lainnya. Sekalipun kecerdasan mereka tidak tinggi, begitu mereka mengunci mangsanya, mangsanya akan tetap gemetar ketakutan. Keempat cacing kosong mengabaikan permintaan Feng Yingxiang dan menatap dingin ketiga orang dengan mata majemuk raksasa. Salah satu cacing kosong sepertinya yang paling marah. Ia perlahan membuka mulutnya, yang seperti jurang hitam pekat, dan kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba datang dari dalam. Kekuatan hisap yang mengerikan datang darinya, menyedot Feng Yingxiang dan dua lainnya ke dalamnya. Tidak hanya itu, semua pasir dan batu di area tersebut juga beterbangan ke mulutnya, bahkan Ningqi menjadi salah satu sasarannya. Tidak baik. Ningqi tidak bisa menahan serangan cacing kosong kali ini dan tanpa sadar terangkat. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benaknya saat dia memegang tablet Chow Yin di tangannya. Sayangnya, bahkan jika penguasa pavilion Chow Yin ada di sini, dia tidak akan menandingi cacing kosong itu. Yin Long, jika kamu tidak keluar dan memikirkan sesuatu, aku akan mati di mulut cacing ini. Ningqi berkata dengan suara rendah. Dia mengandalkan kultivasinya dan tubuh fisiknya yang kuat untuk mencegah dirinya tersedot ke dalam mulut cacing kosong. Namun, Ningqi tidak berani membuka istana penekan raka. Jika istananya hancur, dia akan mati. Jika dia ditelan oleh cacing kehampaan, paling banyak dia akan kehilangan tubuh fisiknya. Saat dia memikirkan hal ini, Ningqi tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan isapnya telah melemah. Saat Feng Yingchen dan dua lainnya hendak tersedot ke dalam mulut cacing kosong, mereka mengambang tidak jauh dari jurang. Apakah cacing kosong itu akan berbelas kasihan? Atau apakah mereka diintimidasi oleh keluarga Kaisar Agung di belakang mereka? Mata Ningqi berkedip. Saat berikutnya, dia tahu mengapa cacing kosong itu tidak menelan Feng Yingchen dan dua lainnya. Kekuatan hisap yang sangat berbeda dari sebelumnya tiba-tiba muncul. Bahkan Ningqi bisa merasakan kekuatan khusus yang sepertinya telah menemukan hubungan dengan istana surgawi penekan raka melalui tubuhnya. Itu menarik istana surgawi penekan raka. Ia mencoba untuk membuatnya muncul. Mereka punya kemampuan seperti ini. Apakah ini kemampuan alami? Atau apakah setiap makhluk di alam kelahiran kembali mengetahuinya? Ekspresi Ningqi sedikit berubah. Namun, karena istana surgawi penekan raka miliknya jauh lebih kuat dibandingkan istana lain di level yang sama, istana itu tidak ditarik keluar pada saat pertama. Feng Yingchen dan dua lainnya tidak seberuntung itu. Istana surgawi setinggi 3000 Zhang yang tampaknya telah mencapai peringkat kelima atau bahkan ke enam muncul satu demi satu. Karena istana abadi Feng Yingchen adalah yang terkuat di antara ketiganya. Jika Qiyu Changsheng, Old Demon Lin, dan para penggarap istana abadi lainnya yang telah dikalahkan oleh Feng Yingchen dibandingkan dengannya, dibutuhkan setidaknya lima hingga tujuh dari mereka untuk melawan Feng Yingchen. Sedihnya, ketiga favorit surga yang sombong itu kini pucat pasti saat mereka menatap cacing kosong itu dengan ketakutan. Sekarang istana abadi telah direbut, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui tujuan dari cacing kosong ini? Jelas bahwa dia ingin memusnahkan mereka semua tanpa meninggalkan waktu luang. Mengaum! Gelombang suara mengerikan yang hampir menembus gendang telinga terdengar. Kemudian, di istana perifeng Yingchen dan dua lainnya, retakan halus mulai muncul secara bertahap. Apakah kita benar-benar akan mati di sini hari ini? Void wombs! Dasar bajingan, jika kamu berani membunuh kami hari ini, maka kamu pasti akan mati dalam kematian yang menyedihkan di masa depan. Huh! Ningki menghela nafas dalam hatinya. Dari sudut pandangnya, bahkan jika Feng Yingchen dan dua orang lainnya tidak mati di mulut cacing kosong, mereka akan mati di tangannya. Tapi premisnya adalah mereka bertiga telah membawa bunga roh pemurnian. Sayangnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi hari ini. Tidak hanya mereka bertiga akan mati di mulut cacing kosong, bahkan dia pun mungkin tidak akan bisa bertahan. Dia hanya bisa menunggu Feng Yingchen dan dua lainnya mati dan melihat apakah cacing kosong itu akan terus menyerang. Pada saat ini, bayangan pedang raksasa tiba-tiba turun dari langit dan langsung memasuki kepala cacing kosong. Semua kekuatan hisap menghilang. Tubuh cacing hampa berangsur-angsur berubah warna setelah kepalanya tertusuk oleh bayangan pedang raksasa. Di saat yang sama, tubuhnya terus roboh. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, tubuh besarnya terus terlipat dan menyusut. Akhirnya menjadi seukuran telapak tangan dan jatuh ke tanah. Di tanah, seperti kotoran kering, pecah menjadi beberapa bagian. Ini, Ningki melihat pemandangan ini dengan heran. Ketika dia sadar kembali, matanya menjadi sangat serius. Cacing kosong itu adalah bintang iblis di langkah keempat alam kelahiran kembali. Untuk bisa membunuhnya dengan mudah, kekuatan lawan mungkin sudah melampaui alam kelahiran kembali. Tiga cacing kosong lainnya merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan tanpa ragu-ragu, mereka berbalik dan melarikan diri. Adapun kematian rekan mereka, baiklah, biarlah, cacing yang mati tidak bisa hidup kembali. Kehidupan mereka sendiri lebih penting. Jika kamu gagal dalam misi ini, kamu tidak akan bisa menjadi jenius peringkat ketiga. Selanjutnya, aku secara pribadi akan mengambil tindakan, dan peringkatmu akan turun satu peringkat. Selanjutnya, kamu akan menjadi jenius peringkat pertama. Kamu akan dialokasikan jumlah uang dan sumber daya yang sama dengan jenius peringkat pertama. Cepat kembali ke klanmu. Terima hukumanmu. Bayangan pedang besar itu tiba-tiba memadat, berubah menjadi sosok yang wajahnya tidak terlihat jelas. Dia berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, menatap Feng Yingchen dan dua lainnya. Saat dia mengumumkan putusan, wajah Feng Yingchen dan dua orang lainnya langsung berubah pucat. Tapi kali ini, mereka bisa mempertahankan hidup mereka. Namun, jika misinya gagal, biarlah. Setidaknya, telur-telur itu masih ada bersama mereka, dan masih bernilai sejumlah uang. Bayangan itu sepertinya melihat ke arah Ningqi lagi, dan kemudian menghilang dengan keras. Berengsek. Jika saya gagal dalam misi ini, saya tidak hanya tidak bisa menjadi keajaiban tingkat tiga, tetapi saya juga akan diturunkan ke tingkat satu. Feng Yingchen mengertakkan gigi, dan matanya dipenuhi amarah. Tidak masalah. Misi untuk menjadi keajaiban tingkat dua jauh lebih mudah daripada misi keajaiban tingkat tiga. Dengan kita bertiga bekerja sama, tidak butuh waktu lama bagi kita untuk pulih. Meskipun ekspresi Feng Yingchen jelek, dia tetap membuka mulut untuk menghiburnya. Itu dia. Dia pasti telah memberikan kita, dan itulah mengapa kita dikelilingi oleh Voit Woms. Awalnya kami sudah mengambil telurnya, jadi mengapa Voit Wom mengetahui keberadaan kami? Itu pasti ada hubungannya dengan dia. Feng Yingxiang tiba-tiba menunjuk ke arah Ningki, dan memfokuskan semua kemarahan yang tidak bisa dia curahkan pada Ningki. Wajah Feng Yingchen dan Feng Yingwei juga menjadi sangat dingin, dan mereka menatap Ningki. Apakah masalah ini ada hubungannya dengan Ningki atau tidak, mereka harus mencari alasan kegagalan mereka. Pada saat yang sama, Ningki telah melihat penampilan memalukan mereka hari ini, dan mustahil baginya untuk terus hidup. Jika tidak, itu akan merusak martabat keluarga Kaisar Agung. Apa? Apa maksudmu dengan ini? Ningki berkata dengan sedikit terkejut. Apa maksudku? Kamu tidak mengerti. Gunakan hidup Anda untuk mengkompensasi kerugian kami hari ini. Feng Yingxiang memandang Ningki dengan senyuman mengerikan. 3362 Ini adalah Istana Abadi Peringkat 3 teratas. Bagaimana Anda bisa memiliki Istana Abadi Peringkat 3 teratas? Feng Yingxiang tercengang, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Sebelumnya, mereka bertiga telah menebak bahwa Istana Abadi Ningki berada di tiga tingkat terbawah, tetapi sekarang mereka tiba-tiba melihat Istana Abadi penekan neraka, mereka menyadari bahwa mereka telah sepenuhnya meremehkan para penggarap domain kumu ini. Istana Abadi pihak lain sebenarnya. Istana Abadinya bahkan lebih tinggi dari istana mereka. Istana Abadi yang sangat besar. Sudah berapa lama dia hidup, Feng Yingxiang memandang Ningki dengan kaget. Dia belum pernah melihat seorang kultifator di kesempurnaan agung dari alam permintaan Dao memadatkan Istana Abadi sedemikian rupa. Kita harus tahu bahwa setiap wilayah mempunyai hambatan, dan para penggarap Istana Abadi tidak terkecuali. Meskipun banyak orang bekerja sepanjang hidup mereka. Meskipun banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka, mereka bahkan tidak dapat mencapai hambatan tersebut. Tapi sebagai kebanggaan keluarga Kaisar Agung, mereka secara alami tahu di mana hambatan dari seorang penggarap Istana Abadi, dan Istana Abadi penekan neraka Ningki telah sepenuhnya melampaui hambatan ini. Mungkinkah orang ini adalah seorang penggarap alam karma yang menyamar? Feng Yingwei terkejut, dan langsung bereaksi. Wajahnya dipenuhi rasa malu dan marah. Dia benar-benar ditekan ke tanah oleh pria yang selama ini dianggap remeh hanya dengan tekanan dari Istana Abadi. Perasaan terhina muncul. Sepertinya orang yang mengawasimu benar-benar sudah pergi. Ningki melihat sekeliling dan langsung menghela nafas lega. Dia memandang ketiganya dan tersenyum. Siapa kamu? Apakah Anda juga merupakan kebanggaan keluarga Kaisar yang hebat? Feng Yingchen perlahan berdiri dari tanah, matanya dipenuhi ketakutan saat dia melihat ke arah Ningki. Baru saja, karena kecerobohan sesaat, dia ditekan ke tanah oleh tekanan. Ketika dia bereaksi, meskipun tekanan Ningki sangat menakutkan, Feng Yingchen masih bisa menahannya. Feng Yingxiang dan Feng Yingwei juga berdiri perlahan. Selama proses ini, mata mereka tidak pernah lepas dari Ningki. Keluarga Kaisar Agung. Hahaha, saya hanyalah seorang tetua biasa di pavilion Chowyin di daerah kumuh. Tidak bisakah kamu menerima bahwa kamu lebih lemah dari seorang tetua biasa di daerah kumuh? Ningki tersenyum. Biasa. Bahkan Feng Yingchen hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah. Jika istana abadi yang menakutkan itu biasa saja, lalu siapakah ketiganya? Apakah dia sampah? Tidak peduli siapa kamu? Apakah kamu ingin memulai perang dengan klan Feng? Feng. Singkirkan istana abadimu dan biarkan kami pergi. Feng Yingchen berkata dengan dingin. Melanjutkan. Ningki tersenyum. Lanjutkan apa? Feng Yingchen sedikit terkejut. Teruslah bermimpi. Ditemani oleh ejekan Ningki, kekuatan mengerikan dari istana abadi langsung menekan mereka bertiga. Hari ini, Ningki ingin melawan mereka bertiga sendirian. Dia ingin membiarkan ketiga jenius arogan dari klan Kaisar Besar ini memahami arti, selalu ada seseorang yang lebih kuat di luar sana. Beraninya kamu. Kenapa aku tidak berani? Gelombang dahsyat menyapu ke segala arah. Beberapa kultifator Daokuera Ying rilem di kejauhan merasakan gelombang pertempuran yang datang dari kedalaman gunung Heavenworld. Ekspresi mereka sedikit berubah. Setelah 10 menit, Feng Yingchen dan dua lainnya berlutut di tanah lagi. Mereka terluka parah dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk menahan tekanan mengerikan dari istana penekan raka. Sosok dalam kehampaan telah tertanam dalam di hati mereka. Bagaimana bisa ada seorang kultifator Daokuera Ying yang begitu sempurna dan menakutkan di dunia ini? Jangan bunuh kami. Kamu tidak bisa menghancurkan istana abadi kami dan tidak bisa membunuh kami sepenuhnya. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Kami akan memberimu 3 juta batu esensi asal. Jika kamu melepaskan kami, kami berjanji tidak akan menemui masalah denganmu lagi. Feng Yingchen berkata dengan wajah pucat, Jika Anda tidak setuju, bahkan jika Anda membunuh tubuh fisik kami, setelah kami membangun kembali tubuh fisik baru di istana abadi, kami akan membawa tetua klan kami untuk membunuh Anda. Keluarkan semua yang kamu miliki, serta harta karun yang dapat menahan Mystic Voiduom. Lalu, aku akan melepaskanmu. Ningki berkata dengan jelas. Ini. Mereka bertiga saling memandang. Memikirkan tentang bagaimana tubuh fisik mereka dihancurkan, bahkan jika mereka membangun kembali tubuh fisik mereka di masa depan, tingkat kultivasi mereka akan turun drastis. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, mereka bertiga mengambil keputusan. Baiklah. Segera, tas spasial Ningki dipenuhi dengan puluhan juta batu esensi primordial dan telur cacing Void. Dibandingkan dengan para penggarap rilem Daokue Raiying sempurna biasa, mereka bertiga cukup kaya. Selain itu, ada juga tiga harta spiritual bawaan kelas tiga. Dalam pertempuran sengit ini, ketiga harta karun roh semuanya memiliki bekas luka yang ditinggalkan oleh Ningki. Kamu mengandalkan ketiga benih ini untuk kebal terhadap kemampuan dewa bawaan cacing hampa. Ningki melirik mereka bertiga. Di tangannya tergeletak tiga biji berwarna-warni. Aura pada mereka sangat istimewa, dengan sedikit fluktuasi aneh. Ini adalah benih dari pohon dunia segudang. Ia tumbuh di reinkarnasi dunia segudang. Selama kamu membawanya, kamu tidak akan dikirim ke reinkarnasi dunia segudang dengan kemampuan bawaan cacing kehampaan. Suara Feng Yingchen agak serak. Berpikir bahwa mereka tidak hanya gagal dalam misi kali ini, tetapi semua hal telah jatuh ke tangan Ningki, hatinya berdarah. Aku mengerti. Pergi dan bentuk tubuh fisikmu. Ningki menyingkirkan benih pohon dunia segudang dan tertawa melihat mereka bertiga. Kau menarik kembali kata-katamu. Mereka bertiga tercengang. Mereka tidak menyangka Ningki benar-benar berani menarik kembali kata-katanya. Bukankah dia takut akan balas dendam keluarga Feng yang mengerikan di masa depan? Aku tidak memberimu janji apapun. Bagaimana caramu menarik kembali kata-katamu? Ningki tersenyum nakal dan berkata, Apakah kita menandatangani kontrak? Atau apakah saya membuat sumpah darah dao surgawi? Kamu tidak tahu malu. Bang-bang-bang, beberapa hari kemudian, Ningki meninggalkan Heaven Realm Mountain sendirian dan terbang menuju pavilion Chowyin. Setelah dia kembali ke pavilion Chowyin dan bertemu dengan kultifator wanita bertopeng dan master pavilion Chowyin, dia memberitahu mereka kebenaran tentang bagaimana kelompok tiga orang Feng Yingchen dibunuh oleh cacing kehampaan. Dia menceritakan semuanya kepada mereka tanpa melewatkan satu katapun. Mereka, benar-benar mati. Suara kultifator wanita bertopeng itu tampak sedikit bergetar. Benar, master pavilion, target misi mereka adalah cacing kehampaan. Melawan keberadaan seperti itu, bahkan orang yang rendah hati ini tidak dapat berbuat apa-apa. Ningki memandang master pavilion Chowyin yang diam dan berkata, dengan malu. Aku mengerti, kamu memang tidak bisa membantu. Kematian mereka tidak ada hubungannya denganmu. Master pavilion Chowyin menganggup dan memandang ke arah kultifator wanita bertopeng, saudari magang senior, tahukah Anda bahwa target mereka adalah cacing kosong? Aku tidak. Suara kultifator wanita bertopeng itu agak serak. Karena kamu tidak mengetahuinya, keluarga Feng tidak akan menyalahkanmu atas hal ini. Kamu tidak perlu terlalu khawatir dan takut lagi. Masalah ini telah berakhir, kakak magang senior. Kata master pavilion Chowyin dengan santai. 3.363 Adik perempuan, bukan berarti kamu tidak mengetahui temperamen keluarga kaisar yang hebat. Jika aku tidak membawa anak ini ke sana, bagaimana kamu tahu bagaimana reaksi mereka? Kultifator perempuan bertopeng berkata dengan suara rendah. He he, menurutmu apakah dia punya kesempatan untuk hidup jika dia pergi ke keluarga Feng? Ketua istana Chowyin memandang ke arah kultifator wanita bertopeng itu dengan nada mengejek dan mencibir. Seorang penggarap istana abadi, apakah dia begitu penting bagimu? Jika saya mengingatnya dengan benar, pavilion Chowyin Anda baru saja mempromosikan dua orang tua. Kata kultifator wanita bertopeng dengan santai. Tuan, ketiganya dibunuh oleh cacing kehampaan, saya memiliki hati nurani yang bersih. Jika senior ini ingin membawa saya ke keluarga Feng, apa salahnya saya pergi ke sana? Ningki tiba-tiba maju selangkah dan menangkupkan tangannya dengan sikap yang benar. Adik perempuan, lihat, dia melakukan ini dengan sukarela. Kultifator wanita bertopeng berkata dengan santai dengan sedikit nada mengejek. Pena Tuan Ning, apakah menurutmu pergi ke keluarga Feng akan membawamu keluar dari daerah kumuh ini? Master pavilion Chowyin perlahan memandang Ningki, ada banyak orang yang dibawa ke dunia luar untuk diinterogasi. Mereka dilempar kembali ke domen sampah atau mati di luar. Selama bertahun-tahun, tidak pernah ada keluarga Kaisar Agung yang gagal dan pergi bersamaku, kakak seniormu. Nasib Anda sudah ditentukan. Mereka tidak memiliki tempat pelatihan budidaya tingkat atas. Ningki mencibir dalam benaknya. Dengan metodenya, selama dia meninggalkan daerah kumuh, dia bahkan tidak perlu pergi ke keluarga Feng untuk menghilang tepat di depan mata kultifator wanita bertopeng. Akankah dia hanya berdiri di sana dan menunggu? Itu hampir mustahil, karena kultifator wanita bertopeng tidak mengetahui detail tempat latihan kultifasi tingkat atas. Adik perempuan, kamu melebih-lebihkan. Menurutku bakatnya cukup bagus, jika dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan kematian tiga kebanggaan surga, mungkin ada kemungkinan kecil dia tidak perlu kembali ke perkampungan kumuh. Domain. Kultifator perempuan bertopeng tersenyum. Tuan, saya sudah mengambil keputusan. Ningki menggenggam tangannya. Beri aku tablet Chow Yin. Kata ketua istana Chow Yin dengan santai. Ya. Ningki mengeluarkan dua tablet Chow Yin dan memberikannya kepada pihak lain. Setelah ketua istana Chow Yin menyingkirkan tablet Chow Yin, dia membalik telapak tangannya, memperlihatkan buah merah yang tampak seperti terbakar. Ini adalah buah Titan Vermilion, cukup bermanfaat bagi tubuhmu, nilainya hampir sama dengan dua tablet Chow Yin. Karena kamu tidak dapat menggunakan tablet Chow Yin di dunia luar, aku akan memberimu ini sebagai kompensasi. Master pavilion Chow Yin dengan ringan melambaikan tangannya dan buah itu jatuh ke tangan Ningki. Buah Titan Vermilion. Ningki sedikit terkejut. Mengapa buah Vermilion memiliki kata, Titan, di dalamnya? Namun, aura buah ini sungguh menggoda. Hanya dengan memegangnya di tangannya, Ningki merasa seluruh sel di tubuhnya bergetar. Itu adalah getaran kegembiraan dan keinginan. Buah Titan Vermilion. Aku tidak menyangka Junior Sister akan mendapatkan hal sebaik itu. Suara kultifator wanita bertopeng itu jelas mengandung sedikit kecemburuan. Ini diberikan kepadamu oleh guru yang terhormat. Mengapa kamu tidak mengambilnya? Teknik kultifasi saya tidak ada hubungannya dengan tubuh fisik saya. Mengapa saya perlu mengkonsumsinya? Kata Master Pavilion Chow Yin dengan tenang. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, kamu bisa pergi bersama kakak seniorku setelah kamu mengonsumsi buah Titan Vermilion. Ini untuk mencegah buah tersebut dicuri di tengah jalan. Kultifator perempuan bertopeng itu mencibir. Bagaimana mungkin dia tidak memahami arti di balik kata-kata guru Pavilion Chow Yin. Namun, dia benar-benar memikirkan hal itu. Dia tidak menyangka kakak mudanya akan mengeksposnya. Terima kasih, Master Pavilion. Ningki menganggup dan melemparkan buah itu ke mulutnya. Buah Titan Vermilion meleleh di mulutnya dan mengalir ke perutnya seperti semburan nektar. Kemudian, kabut merah mengalir keluar dari tubuh Ningki dan diserap oleh setiap sel di tubuhnya. Kabut ini diserap oleh setiap sel di tubuhnya. Seni suci gajah naga penekan penjara, seni suci empat roh, dan seni misterius delapan sembilan mulai beredar dengan sendirinya. Ketika buah Titan Vermilion memasuki perutnya, gambar empat roh muncul di belakang Ningki. Naga Azure. Macan putih. Burung merah terang. Kura-kura hitam. Empat roh kudus menempati lebih dari separuh langit. Fenomena seperti itu menyebabkan semua murid di pavilion Chow Yin berhenti dan menonton dengan kaget. Itu dari sisi Master Pavilion. Mungkinkah Master Pavilion mendapat terobosan? Jika tidak, mengapa empat roh muncul? Tapi, mungkinkah Master Pavilion, anggota dari empat klan suci? Shok, kebingungan, dan kebingungan saling terkait satu sama lain. Seni suci empat roh. Anak ini sebenarnya memiliki seni suci empat roh. Meskipun ini hanya teknik budidaya dasar dari empat klan suci, ini tidak pernah diajarkan kepada orang luar. Itu sebabnya dia dipenjara di area Malang, kan? Tidak. Jika empat klan suci mengetahui hal ini, bagaimana mungkin dia masih hidup? Kultifator wanita bertopeng terkejut dan tidak yakin. Ada banyak kultifator di daerah Malang. Beberapa dari mereka telah dipenjara di sini sejak zaman kuno. Di antara mereka, tidak ada kekurangan anggota dari empat klan suci. Yang paling jauh ke timur adalah kultifator dari suku Azure Dragon, salah satu dari empat klan suci. Kata Master Pavilion Chow Yin dengan tenang. Tidak heran kamu mengatakan bahwa anak ini adalah seorang kultifator fisik. Jika dia mengembangkan seni suci empat roh hingga puncaknya, fisiknya akan setara dengan kita. Beberapa dari keajaiban empat klan suci sudah berada pada tingkat kultifasi ini ketika mereka dilahirkan. Kultifator perempuan bertopeng berkata dengan tenang. Matanya perlahan menjadi tenang. Dia tidak punya niat untuk mengetahui di mana Ningki memperoleh seni suci empat roh. Meskipun dia juga ingin mengembangkan teknik ini, dibandingkan dengan konsekuensi yang ditemukan, manfaat dari teknik ini terbatas. Manfaatnya sangat terbatas. Ningki tidak punya waktu untuk memperhatikan percakapan antara Master Pavilion Chow Yin dan kultifator wanita bertopeng. Dia bisa merasakan tubuhnya semakin panas. Sensasi terbakar ini langsung masuk ke dalam jiwanya. Fisiknya sudah sangat kuat. Dia memiliki tubuh abadi dan iblis. Bahkan jika seorang kultifator Daokueri di puncak alam Daokueri menggunakan mistik tipe api, dia masih bisa menahannya untuk waktu yang lama. Namun, sensasi terbakar dari buah Titan Vermilion membuat Ningki merasa tubuhnya seperti akan meledak. Buah Titan Vermilion adalah buah spiritual yang unik dari ras Titan. Jangan dianggap remeh hanya karena kecil, tapi kekuatan yang dikandungnya sangat besar. Hal ini karena batas tubuh fisik ras Titan lebih dari 1 juta kali lipat. Lebih kuat dari ras manusia kita. Buah Titan Vermilion seperti ini tidak akan memberikan efek apapun jika dikonsumsi. Paling-paling, ini akan meningkatkan budidaya mereka beberapa hari. Namun, jika manusia mengkonsumsinya, kecuali mereka dapat menahan kekuatan mengerikan ini, mereka akan terbakar sampai mati. Kata Master Pavilion Chow Yin dengan tenang. Tentu saja, jika kamu bisa menahannya, itu akan sangat bermanfaat bagi fisikmu juga. Setidaknya kamu akan naik level. Setelah mendengarkan penjelasan guru Pavilion Chow Yin, Ningki sekali lagi memusatkan perhatiannya pada tubuhnya sendiri. Dia bisa merasakan kekuatan fisiknya terus meningkat. Namun, pada saat yang sama, sel-selnya dihancurkan oleh kekuatan yang sangat kuat ini. Kehancuran, generasi, dan kehancuran lagi. Siklus ini berulang. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil maju ke tingkat ketiga seni suci empat roh. Notifikasi sistem tiba-tiba terdengar. Seni suci empat roh Ningki telah maju ke tingkat ketiga. Tanpa penundaan, notifikasi kedua berbunyi. 3.364 Terima kasih, Master Pavilion. Ningki menangkupkan tangannya lagi dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Buah Titan Vermilion telah memberinya terlalu banyak manfaat. Seni suci empat roh pada awalnya sangat sulit untuk dikembangkan, tetapi dengan bantuan buah Titan Vermilion, ia berhasil menembus ke tahap ketiga. Seni suci gajah naga yang mengurung juga berhasil menembus kemacetannya dan melaju ke tahap ke-67. Ningki telah melangkah ke tahap akhir dari seni suci gajah naga yang membatasi. Manfaatnya adalah kekuatan fisiknya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Setelah membuka sembilan gerbang tersembunyi dalam, kekuatannya akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Ningki merasa jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia bahkan akan mampu bersaing dengan master batas karma awal. Adapun apakah dia sedang membayangkan sesuatu atau tidak, dia harus menunggu sampai dia memiliki kesempatan untuk melawan ahli tahap utama alam karma di masa depan untuk mengetahuinya. Sepertinya tubuhmu memang jauh lebih kuat dari orang normal, mampu menyerap efek buah Titan Vermilion dalam waktu sesingkat itu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, kamu menukarkan dua kartu Chowin dengan buah Vermilion ini. Master Pavilion Chowin tersenyum. Karena kamu sudah memonsumsi buah Titan Vermilion, adik junior, kami permisi dulu. Kata kultifator wanita bertopeng. Senior, masih ada urusan pribadi yang harus aku urus. Ningki menangkupkan tangannya. Masalah pribadi, Anda punya satu hari. Suara kultifator perempuan bertopeng itu sedikit dingin. Ningki tersenyum dan berangkat, terbang menuju puncak Greenfin. Kakak magang senior, apakah menurutmu keluarga Feng akan menghukumu? Setelah Ningki pergi, penguasa pavilion Chowin memandang ke arah kultifator wanita bertopeng dengan senyum tipis sebelum berdiri dan pergi. Hah. Kultifator wanita bertopeng mendengus dingin, tetapi hatinya sedikit gugup. Dia pikir misinya sangat mudah, tetapi tiga orang jenius keluarga Feng yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengurusnya telah meninggal. Bahkan jika keluarga Feng tidak mengatakan apapun, akan sulit untuk menjelaskannya kepada kota hilang. Gunung Anggur Hijau Begitu tanaman anggur pemakan iblis melihat Ningki kembali, ia segera mulai mengjilat. Melihat ini, Ningki tersenyum, mengeluarkan satu juta batu esensi asal, dan melemparkannya ke tanaman anggur pemakan iblis. Pohon anggur itu tertegun di udara. Tampaknya ia ketakutan oleh tumpukan besar batu esensi asal di depannya. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Ningki, dan ia tidak berani mengambil batu esensi asal yang telah lama didambakannya. Apa yang salah? Apakah satu juta batu esensi asal saja membuatmu takut? Singkirkan dan simpan uang Anda. Ningki tertawa. Ketika tanaman merambat mendengar itu, ia tertegun selama beberapa detik. Setelah itu, langit yang dipenuhi tanaman merambat bersiul, menyapu batu esensi ke kedalaman Gunung Greenfin dalam waktu kurang dari beberapa detik. Kembali ke kediamannya, Ningki memanggil Deng Shinoah dan yang lainnya sesegera mungkin. Karena Mai Jiaming telah dipromosikan menjadi penatua, dia tidak berada di Gunung Greenfin, jadi hanya Deng Shinoah dan enam murid perempuan lainnya yang hadir. Kakak, ada apa? Batu Raksasa Noah menyeringai. Aku mungkin harus pergi sebentar. Perjalanan ini akan cukup lama. Ada sejuta batu esensi asal di setiap batu ini. Ambillah. Bagian Jiaming juga ada di sini. Berikan padanya untukku. Di masa depan, ketika saya tidak ada, kamu bisa berkultivasi di tempatnya. Ningki tersenyum dan menyerahkan batu esensi asal kepada Nuh dan yang lainnya. Satu, satu juta. Semua orang menatap cincin alam semesta di tangan mereka, tercengang. Mereka mengangkat kepala untuk melihat Ningki dengan tidak percaya. Sebelumnya, Ningki telah memberi mereka masing-masing puluhan ribu batu energi asal. Itu cukup untuk digunakan selama beberapa dekade. Selain itu, mereka bisa hidup nyaman. Satu juta sekaligus. Para penggarap biasa di istana abadi tidak memiliki lebih dari itu. Ambil. Ningki tersenyum. Dia telah memperoleh lebih dari 20 juta batu esensi asal dari Feng Yingchen dan yang lainnya. Tabungannya tidak berkurang sama sekali sejak datang ke tanah tertinggal para dewa kali ini. Sebaliknya, jumlahnya meningkat cukup banyak. Kakak, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat yang sangat jauh? Deng Shinoa kembali sadar dan bertanya dengan sedikit khawatir. Ya, itu cukup jauh. Ingatlah untuk berhati-hati terhadap Qiyu Changsheng dan putranya. Ningki menginstruksikan. Setelah meninggalkan gunung Greenfin, Ningki pergi mencari Dongyan. Puncak gunungnya tidak jauh dari gunung Greenfin. Elder Ning, Anda orang yang sangat sibuk. Bagaimana Anda punya waktu untuk berkunjung hari ini? Setelah menerima pemberitahuan itu, tetua Dongyan keluar untuk menerimanya sambil tersenyum dan menggodanya. Ningki tersenyum dan menceritakan semuanya padanya. Sepotong keterkejutan melintas di mata Dongyan setelah dia mendengarnya. Setelah itu, dia berkata dengan tegas, Elder Ning, sebaiknya kamu lari sekarang, atau kamu dapat meminta Master Pavilion untuk turun tangan. Kamu pasti tidak bisa pergi ke keluarga Feng. Setelah jeda, dia melanjutkan, daripada mati di dunia luar, lebih baik hidup bebas di tanah tertinggal para dewa. Dengan budidaya Penatua Ning, selama Anda tidak menemukan kultifator langkah keempat, semuanya di alam yang sama akan mengikuti jejakmu. Penatua Dongyan, mengapa kamu begitu yakin bahwa aku akan mati di keluarga Feng? Ningki terkeke pelan. Hem, bertahun-tahun yang lalu, pernah ada seorang ahli alam kelahiran kembali yang terlibat dalam sebuah kasus di dunia luar. Dia dibawa pergi oleh orang-orang dari keluarga Kaisar Agung. Pada akhirnya, ketika dia kembali, dia sudah pergi. Gila, budidayanya juga telah jatuh ke alam karma. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh musuh seekor semut. Penatua Ning, Ning, pikirkanlah. Bahkan ahli alam kelahiran kembali pun berakhir seperti itu. Anda. Ekspresi Dongyan sangat serius dan tegas. Jangan khawatir. Saya punya metode sendiri. Ningki tersenyum. Ini. Bisakah kamu tidak pergi? Melihat betapa tekadnya Ningki dan betapa dia tidak berniat mundur, ekspresi Dongyan berubah beberapa kali. Nada suaranya menjadi sangat lembut, dan ada sedikit kemegahan di matanya. Ningki memahami ungkapan ini dengan sangat baik. Saint Consort Cold Sky senang melihatnya seperti ini. Ada hal penting yang harus kulakukan, jadi aku harus pergi ke dunia luar. Ini kesempatan langka. Jika aku menyerah, aku mungkin tidak akan mendapat kesempatan seperti itu lain kali. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Dongyan tiba-tiba merasa sedikit lelah. Dia memelototi Ningki, kamu tahu ini jalan buntu, tapi kamu masih ingin mati. Terserah kamu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Ningki sedikit terkejut, lalu dia tersenyum. Ketika dia pergi, dia tidak menyadari bahwa Dongyan sedang berdiri dalam bayangan di kejauhan, menatap punggungnya dengan ekspresi agak melankolis. Tidak lama kemudian, Ningki kembali ke gunung bunga persik. Dia datang ke depan kultifator wanita bertopeng dan tersenyum, senior, kita bisa pergi sekarang. Bahkan tidak seharipun. Hem, cukup mudah. Mengingat hal ini, saya akan menyampaikan kabar baik kepada Anda ketika kita tiba di keluarga Feng. Kultifator perempuan bertopeng itu mengangguk ringan. Lalu, dia mengulurkan tangannya dan meraih Ningki. Dia membubung ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya bintang, dan menghilang ke cakrawala. Tiga bulan kemudian, Ningki dan kultifator wanita bertopeng muncul di samping danau. Hanya ada sedikit orang di sini, tapi ada perahu kecil di samping danau. Tukang Ferry, tiga orang kebanggaan surga kelas dua dari keluarga Feng meninggal di daerah kumuh. Orang ini terkait dengan masalah ini. Saya ingin membawanya ke keluarga Feng untuk diinterogasi. Tiga ribu tiga ratus enam puluh lima. Tukang tambang. Ningki tidak bisa tidak melihat pria berotot paru baya itu dengan hati-hati. Dia berpakaian seperti petani biasa. Ia hanya mengenakan celana hitam yang digulung hingga lutut, dan tidak memakai sepatu. Kasus khusus, kasus khusus. Perlu waktu beberapa tahun hingga perintah dari kota hilang dikeluarkan. Jika sesuatu terjadi dalam beberapa tahun ini, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada keluarga Feng? Suara kultifator wanita bertopeng itu membawa sedikit rasa jengkel seolah-olah dia marah karena tukang perahu di depannya tidak memperlihatkan wajahnya. Keluarga Feng Tukang perahu melirik ke arah Ningki lagi, dan dia akhirnya menggelengkan kepalanya. Tuan, meskipun keluarga Feng adalah keluarga kaisar yang hebat, kota hilang tidak dikendalikan oleh klan manusia. Jika saya membiarkan Anda membawa anak ini pergi dan sesuatu terjadi, aku tidak tahan dengan kejahatan seperti itu. Kultifator wanita bertopeng terdiam beberapa saat, lalu dia berkata lagi, 5 juta batu esensi asal, setelah masalah keluarga Feng selesai, saya akan membawa anak ini kembali utuh. Sejauh yang saya tahu, Anda sudah berada di sini selama hampir 300 tahun, dan Anda hanya mendapatkan seribu batu esensi asal setiap tahun. Dalam beberapa tahun, akan ada orang baru yang menggantikan Anda. Ini adalah jumlah batu esensi asal terbesar yang dapat Anda peroleh dengan posisi Anda saat ini. Pikirkan tentang itu. 5 juta batu esensi asal. Ningki jelas merasakan napas pihak lain menjadi lebih cepat. Kekuatan tukang perahu ini hanya pada tahap Dao Kue Raiying selanjutnya. Dia bahkan bukan seorang penggarap istana abadi, tapi dia bisa mendapatkan seribu batu esensi asal setahun dengan tinggal di sini. Seberapa menggodakah hal ini bagi seorang kultifator tahap selanjutnya Dao Kue Raiying? Bisa dibayangkan betapa murah hati kota yang hilang itu. Tapi sekarang, kultifator wanita bertopeng telah langsung meminta 5 juta batu esensi asal dan hanya akan membawa Ningki pergi. Bagi seorang kultifator Dao Kue Raiying Rilem tahap akhir, betapa menggodanya hal itu. Tiga tahun? Saya akan pensiun dalam tiga tahun. Anda harus membawanya kembali dalam waktu tiga tahun. Apakah dia mayat atau gila? Saya ingin melihatnya. Tukang perahu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, tidak masalah, tidak akan memakan waktu tiga tahun. Kultifator wanita bertopeng itu terkekeh, lalu dia melemparkan cincin semesta ke tukang perahu. Pihak lain memindainya dengan pikiran ilahi, dan wajahnya memerah karena kegembiraan. Silakan naik perahu. Tukang perahu itu menyingkirkan cincin alam semesta dan tersenyum. Ningki mengikuti kultifator wanita bertopeng itu ke atas perahu. Di bawah kendali tukang perahu, perahu mendayung menuju tengah danau. Ningki telah mengamati sekeliling dengan cermat. Dia ingin melihat seperti apa bagian itu. Tiba-tiba, sebelum dia sempat bereaksi, perahunya terbalik. Namun, Ningki tidak jatuh ke dalam air. Dia masih berdiri di atas kapal. Satu-satunya perbedaan adalah pemandangan sekitar telah berubah. Pada saat yang sama, banyak perahu serupa terlihat di danau. Ada yang diparkir di tepi pantai, dan ada pula yang berlayar. Kita sudah meninggalkan tanah para dewa yang terbengkalai. Ningki melihat sekeliling dengan bingung. Lingkungan sekitar tidak lagi terpencil. Tak jauh darinya, ada sebuah perahu berisi tujuh atau delapan orang yang memakai topeng air mata setan. Ketika mereka melihat kultifator wanita bertopeng, mereka langsung memberi hormat dari jauh. Orang-orang ini seharusnya begitu. Itu adalah seorang kultifator dari tim pembersihan. Kultifasinya mirip dengan yang dibunuh Ningki saat itu. Tak lama kemudian, perahu itu sampai di pantai. Setelah menyaksikan kultifator wanita bertopeng dan Ningki turun, tukang perahu menatap tajam ke dalam kultifator wanita bertopeng, sepertinya mengingatkannya bahwa dia harus membawa Ningki kembali sebelum batas waktu. Ini kota hilang. Ingat, aku tidak memintamu untuk berbicara. Kamu tidak diperbolehkan menjawab siapapun yang bertanya padamu. Jangan membuat masalah di jalan, ikuti aku, dan jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kalau tidak, aku akan langsung membunuhmu. Percayalah, dengan kekuatanmu, aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Itu bisa menghancurkan mereka sampai mati. Bibir kultifator wanita bertopeng itu bergerak sedikit saat dia mengirimkan suaranya. Senior, jangan khawatir, saya tidak akan berlarian. Ningki tersenyum dan mengangguk. Karena ancaman dari kultifator wanita bertopeng, dia sudah memasuki kondisi pertempuran. Bahkan jika dia ingin memasuki tempat pelatihan budidaya kelas atas, dia harus menunggu satu hari. Kalau begitu, ayo pergi. Kultifator perempuan bertopeng berkata dengan tenang. Ningki mengikuti di belakangnya dan melihat sekeliling dengan pandangan sekelilingnya. Danau itu sepertinya berada di kota hilang, dan ada banyak penggarap tim pembersih yang menjaganya. Ketika kultifator perempuan melewati mereka, mereka akan memberi hormat dan kemudian memandangnya dengan curiga. Mereka menilai Ningki, tapi tidak ada yang berani melangkah maju dan bertanya. Tim pembersihan memiliki hirarki yang ketat. Ningki sampai pada suatu kesimpulan. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil tiba di dunia Dewa Luo. Misi kemajuan sistem telah dikeluarkan. Tuan rumah, silakan buka detail misinya. Pemberitahuan sistem tiba-tiba berbunyi. Kultifator wanita bertopeng masih berjalan di depan tanpa memperhatikan apapun. Pikiran Ningki bergerak saat dia memusatkan perhatiannya pada panel status. Detail misinya mulai terlihat. Jelas ada misi baru. Tuan rumah, silakan pergi ke pavilion bintang kuno untuk mendapatkan bintang kehancuran besar dalam waktu 30 tahun. Pavilion bintang kuno, bintang kehancuran hebat. Mata Ningki bergerak sedikit saat dia bertanya dalam benaknya, Sistem, setelah mendapatkan Great Desolation Star, apakah kamu dapat maju lagi? Manfaat apa yang akan saya dapatkan setelah maju? Jika misi ini gagal, apakah akan ada salahnya? Jika misinya gagal, sistem akan kehilangan kesempatan untuk maju selamanya. Suara sistem masih dingin. Ia tidak punya niat untuk menjawab pertanyaan Ningki sebelumnya. Apakah ada peta pavilion bintang kuno? Ningki bertanya lagi. Sistem tidak mengatakan apapun. Sepertinya dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menemukan tempat ini. Dilihat dari namanya, ini jelas bukan tempat yang sederhana. Lihat, seseorang akan maju ke alam karma. Tiba-tiba, terjadi keributan di dekatnya. Bahkan kultifator wanita bertopeng menghentikan langkahnya dan melihat ke arah langit. Awan gelap berkumpul di sana. Sesosok berdiri di kehampaan, rambutnya berkibar tertiup angin. Di wajahnya juga ada topeng boneka darah. Itu adalah penggarap dari tim pembersihan. Pejuang. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di tengah awan gelap. Kemudian, sebuah bola mata yang sangat besar muncul. Tanpa emosi apapun, ia menatap ke arah penggarap dari tim pembersihan yang akan melewati masa kesusahan besar. Manusia, dao mencari kesempurnaan luar biasa, kamu diizinkan melewati kesengsaraan. Kata-kata yang terdengar seperti bel meledak di telinga semua orang. Kemudian, sambaran petir keluar dari awan gelap dan mendarat di penggarap dari tim pembersihan yang sudah bersiap. Kekuatan kesengsaraan petir ini seratus kali lebih lemah daripada yang aku alami. Ningki sedikit mengernyit. Apa yang dikatakan api kilin memang benar. Melewati masa kesengsaraan di dunia Senluo jauh lebih bermanfaat. Ledakan. Pihak lain berhasil bertahan dari kesengsaraan petir pertama. Namun, dia terlihat sedikit babak belur. Tubuhnya sedikit gemetar akibat pemboman kesengsaraan petir. Ledakan. Kesengsaraan petir kedua terjadi. Kali ini, kekuatan kesengsaraan petir beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Ketika mendarat di penggarap dari tim pembersihan, itu langsung mengubahnya menjadi arang. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, dan arangnya jatuh ke tanah. Awan gelap juga perlahan menghilang. Kesengsaraan. Gagal. Semua orang menggelengkan kepala dan tidak lagi memperhatikan tempat ini. Mereka terus melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mengikuti. 3366. Tidak jauh di depan adalah susunan teleportasi. Jika ada yang bertanya, ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Tanpa izin saya, jangan ucapkan sepatah katapun. Kultifator wanita bertopeng berhenti dan mengirimkan peringatan transmisi suara lagi. Ningki mengangguk. Sepanjang jalan, dia telah melihat dua petani gagal dalam kesengsaraan mereka. Yang pertama adalah penggarap dari tim pembersihan. Yang kedua adalah seorang kultifator ras asing. Tubuhnya hanya sepertiga ukuran manusia biasa. Dia tampak seperti tikus yang berjalan tegak. Kultifator dari istana abadi tidak mati setelah gagal dalam kesengsaraannya. Dia melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Dengan tingginya frekuensi para penggarap yang mengalami kesengsaraan, bisa dibayangkan betapa besarnya jumlah penggarap dari istana abadi di kota hilang. Setelah sepuluh menit, kultifator wanita bertopeng membawa Ningki ke sebuah bangunan megah. Di depan pintu berdiri dua penggarap dari tim pembersihan. Mereka mengenakan topeng boneka darah dan membungkuk kepada kultifator perempuan bertopeng. Kultifator perempuan bertopeng tampaknya sangat sombong. Dia hanya mengangguk ringan dan tidak menyapa keduanya. Dia memimpin Ningki langsung melewati pintu. Begitu dia memasuki pintu, Ningki menemukan bahwa hampir semua orang di dalam berasal dari tim pembersihan. Hanya sedikit orang yang seperti dia, tidak memakai masker. Ini sarang tim pembersihan kan? Mungkin ada kultifator yang lebih kuat dari kultifator wanita bertopeng. Ningki berpikir dalam hatinya. Saat pemikiran ini muncul di benaknya, kultifator wanita bertopeng tiba-tiba berhenti dan menarik Ningki ke samping. Tidak terlalu jauh, sekelompok petani berjalan mendekat. Ningki menyadari bahwa bahkan yang paling lemah di antara mereka pun memiliki tingkat kultifasi yang sama dengan kultifator wanita bertopeng. Bahkan topeng di wajah mereka pun identik. Namun, tidak ada air mata di matanya. Pemimpin mereka memakai topeng yang lebih istimewa. Topeng itu hanya menutupi separuh mata dan separuh wajahnya. 7 atau 8 penggarap negara karma, ditambah eksistensi yang mungkin lebih kuat dari para penggarap negara karma berkumpul bersama. Tekanannya sangat menindas. Tidak hanya penggarap wanita bertopeng yang berdiri di samping, namun penggarap dari tim pembersihan juga berhenti. Ketika kelompok kultifator ini hendak berjalan, pemimpinnya tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat ke arah kultifator wanita bertopeng. Liu Zujun, bukankah kamu membawa ketiga murid keluarga Feng ke daerah kumuh? Kenapa kamu kembali? Jadi namanya adalah Liu Zujun. Mata Ningki bergerak. Wajah Liu Zujun yang tersembunyi di balik topeng berubah. Dia kemudian berkata dengan hormat, misi sudah selesai. Sangat cepat. Di mana mereka? Pihak lain berbicara lagi. Mereka kembali ke keluarga Feng. Liu Zujun berbisik. Oh. Pihak lain menganggup dengan acuh tak acuh. Saat dia hendak pergi, tatapannya tiba-tiba menyapu Ningki. Anak laki-laki ini. Panglima besar, dia mempunyai aura wilayah malang. Sepertinya dia baru saja kembali dari kapal feri. Tiba-tiba, seorang kultifator dengan tingkat kultifasi yang sama dengan Liu Zujun berbicara. Ekspresi Liu Zujun tiba-tiba berubah, tetapi di balik topeng, tidak ada yang menyadarinya. So-so. Dalam sekejap, aura yang tak terhitung jumlahnya mengunci Ningki, dan kondisi pertempuran yang awalnya menyegarkan sekali lagi mulai menghitung mundur. Mata Yan Tiannan yang terlihat di luar topeng memancarkan cahaya yang tajam, dan dia dengan dingin melirik Liu Zujun, berteriak, Liu Zujun, kamu membawa orang rendahan ke dunia luar tanpa izin, apa niatmu? Sebagai kultifator penunggang naga di tim pembersihan, Anda memegang posisi sebagai pemimpin tim. Mungkinkah Anda sama sekali tidak memahami hukum dan peraturan kota hilang kita? Anak ini sebenarnya adalah seorang kultifator dari daerah kumuh. Seharusnya benar, Kapten Gongsun adalah di Linghaun, hidungnya sangat sensitif. Meskipun Anda berada ribuan mil jauhnya, dia masih bisa mencium aroma Anda dan menemukan Anda. Kapten Liu, mengapa Anda membawa orang rendahan keluar tanpa izin? Kejahatan ini sangat berat. Komandan Yan, meskipun anak ini adalah seorang kultifator dari daerah kumuh, dia ada hubungannya dengan masalah penting keluarga Feng. Saya akan membawanya ke keluarga Feng untuk diinterogasi, dan dalam beberapa hari, saya secara pribadi akan mengantarnya kembali. Ke daerah kumuh. Liu Zujun menjelaskan. Keluarga Feng, he he, bercanda sekali, kamu ingin menggunakan keluarga Kaisar Agung ras manusiamu untuk menindasku. Yan Tian Nan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Eh, orang ini bukan manusia. Mata Ningki bergerak sedikit, dan dia tidak bisa tidak menilai Yan Tian Nan. Pihak lain kebetulan melihat ke arah Ningki, dan langsung berteriak dengan marah, ras manusia rendahan, apa yang kamu lihat? Ningki sedikit terkejut, saya melihat seekor anjing menggonggong, saya ingin melihatnya dengan jelas. Semua orang menghirup udara dingin, dan memandang Ningki dengan tercengang. Orang rendahan ini sebenarnya berani memprovokasi komandan tim bersih-bersih. Kita harus tahu bahwa setiap komandan setidaknya berada pada tahap awal keadaan amanat surga, dan jauh lebih kuat daripada keadaan karma normal. Pada tahap ini, mereka telah terbebas dari karma, dan tidak dibatasi oleh karma. Nasib mereka dianugerahkan oleh surga, dan mereka sungguh mulia. Liu Zujun terkejut, lalu segera mengambil langkah ke depan, dan memblokir di depan Ningki. Berdasarkan pemahamannya tentang Yan Tian Nan, jika dia mengatakan ini, dia pasti akan membunuh Ningki apapun konsekuensinya. Jika Ningki meninggal, ketiga keajaiban keluarga Feng juga akan mati. Daerah kumu, semua tanggung jawab ada di tangannya, dan dia tidak akan tahu kapan dia akan mati tanpa bisa dijelaskan. Seperti yang diharapkan. Mencari kematian. Yan Tian Nan mendengus dingin, dan aura menakutkan langsung menyapu Ningki. Dia masih tidak peduli dengan Liu Zujun yang menghalangi di depan Ningki. Saat Ningki sedang menghitung apakah dia harus mengorbankan Monumen Sungai Gunung untuk menyelamatkan hidupnya, sebuah tawa tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, serangan Yan Tian Nan dibubarkan oleh kekuatan misterius, dan menghilang tanpa jejak. Sesosok muncul di depan Liu Zujun. Melihat ini, mata Liu Zujun berbinar gembira, dan dia membungkuh, Zujun menyapa komandan. Orang yang datang sama dengan Yan Tian Nan, memakai masker setengah wajah. Dia juga tidak peduli dengan Liu Zujun, tapi menatap Yan Tian Nan dan tersenyum, Komandan Yan, apa yang membuatmu begitu marah hingga tidak ragu membunuh rekanmu sendiri? Apakah Kapten saya menyinggung perasaan Anda? Lu Yan, kamu benar-benar datang pada waktu yang tepat. Mata Yan Tian Nan berkilat ketakutan. Dia kemudian menatap Ningki dan berkata dengan dingin, Kaptenmu mengabaikan hukum dan peraturan, dan membawa orang rendahan dari daerah rendahan ke dunia luar. Bukankah normal bagiku untuk menghukumnya? Mendengar ini, Lu Yan melirik Ningki, lalu menatap Liu Zujun, dan berkata sambil tersenyum, Komandan Yan telah salah paham. Ini adalah ideku. Dengan statusku, bukankah normal untuk membawa orang biasa keluar untuk diinterogasi? Anda. Yan Tian Nan melihat pihak lain sengaja menirunya, dan sangat marah. Zujun, kenapa kamu tidak melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan? Untuk apa kamu berdiri di sini? Membiarkan Komandan Yan melihat ini, itu hanya akan membuatnya kesal. Lu Yan melanjutkan. Ya, Komandan. Liu Zujun membungku hormat, lalu menatap Ningki dengan dingin, dan berkata dengan dingin, ayo pergi. Gongsun, ingatlah aura anak itu. Jika dia lolos di masa depan, maka kejahatan ini akan ditanggung oleh Komandan Lu. Yan Tian Nan berkata dengan dingin. Komandan, saya sudah mengingatnya. Kapten Gongsun menangkupkan tangannya dan berkata, 3367. Di depan susunan teleportasi, Liu Zujun tidak terburu-buru masuk, tetapi berdiri di tempat dan menunggu. Tidak lama kemudian, Elefe Yan berjalan perlahan, memandang Ningki, lalu memandang Liu Zujun, dan berkata dengan lemah, apa yang terjadi? Liu Zujun tersenyum pahit dan mentransmisikan suaranya, Panglima besar, tiga keajaiban kelas dua dari klan Feng yang menjadi tanggung jawab saya semuanya telah mati di gunung alam surga. Anak ini melihat apa yang terjadi, saya hanya bisa membawanya keluar dari wilayah celaka dan pergi ke klan Feng untuk memperjelasnya. Jika tidak, keluarga Feng akan memikirkan hal ini di kepalaku. Mereka semua sudah mati, itu hanya misi untuk maju ke Heavens Prodigy kelas tiga, bagaimana mereka semua bisa mati. Keajaiban keluarga Feng manakah yang tidak memiliki kartu as? Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang tujuan misi mereka kali ini? Elefe Yan sedikit terkejut, dan matanya juga menunjukkan sedikit kesungguhan. Meskipun mereka bekerja di kota hilang dan tidak berada di bawah yurisdiksi keluarga Feng, keluarga Feng bagaimanapun juga adalah keluarga kaisar yang hebat dalam umat manusia. Selama itu adalah ras manusia, mereka harus memberi mereka wajah. Oleh karena itu, selama keluarga Feng atau keluarga kaisar besar lainnya mengirimkan anak ajaib ke wilayah tercelah untuk melakukan misi, mereka akan bertanggung jawab untuk menjaga mereka. Mereka datang ke wilayah celaka untuk melakukan misi dan bertanggung jawab merawat para penggarap ras manusia di tim pembersihan. Mereka tidak pernah menyebutkannya. Saya sudah bertanya, tapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Liu Zujun menggelengkan kepalanya. Saya tahu, Anda mengawasi anak ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator dari wilayah Malang, dan Yan Tianan mengetahuinya. Saya akan memberi Anda prosedur nanti untuk menjadikan perilaku Anda legal kali ini, tetapi jika Anda kalah anak ini, bahkan aku tidak bisa melindungimu. Elefe Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Tolong yakinlah, Komandan, bagaimana seorang kultifator istana abadi bisa lepas dari tanganku? Liu Zujun menangkupkan tangannya, kata-katanya penuh percaya diri. Lupakan saja, sebaiknya tunggu satu hari dulu. Saya akan melapor ke wakil kepala balai dan memintanya membantu saya membuat prosedur, agar bisa dibenarkan. Elefe Yan merenung. Ini. Aku khawatir jika keluarga Feng mengetahui kematian ketiga keajaiban itu terlebih dahulu. Aku khawatir akan terlambat bagiku untuk membawa anak ini. Mata Liu Zujun menunjukkan sedikit keraguan. Tidak apa-apa, ini hanya sehari. Ketiga orang itu meninggal di wilayah Malang, jadi tanda kehidupan mereka tidak akan rusak sama sekali. Jika tidak, keluarga Feng tidak akan membiarkan kami membantu melindungi mereka. Itu untuk mencegah situasi tersebut, di mana kita bahkan tidak tahu apakah murid-murid mereka hidup atau mati. Kata Elefe Yan. Kalau begitu aku akan menuruti perintah Panglima Besar. Aku akan menunggu satu hari. Liu Zujun mengangguk. Ningki awalnya berpikir bahwa Liu Zujun akan membawanya untuk menginap malam itu. Namun, mereka menghabiskan sepanjang hari berdiri di depan teleportasi Arrai. Para kultifator yang bertugas menjaga Arrai teleportasi melirik mereka dari waktu ke waktu. Sampai hari kedua. Baru saat itulah dia muncul kembali. Sudah selesai. Sekarang setelah kamu membawanya keluar dari kota Malang, itu sudah sah dan sesuai dengan aturan. Namun, Wakil Penguasa Istana berkata bahwa kamu harus membawanya kembali dalam waktu satu tahun. Umat manusia kita sudah masuk kemunduran di kota hilang, dan jika seseorang menggunakan ini untuk melawan kita, Wakil Pemimpin Istana pasti akan dihukum. Tuhan juga sedang tidak bersenang-senang. tersenyum dan berkata. Dipahami. Liu Zujun menganggup dan menghela nafas lega. Ingat, jika kamu berani berpikir untuk melarikan diri, aku akan memberitahumu apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Liu Zujun memandang Ningki dan memperingatkannya lagi. Aku tidak akan lari. Ningki berkata dengan ekspresi tulus. Liu Zujun mendengus dan memimpin Ningki ke dalam formasi teleportasi. Para kultifator yang menjaga formasi teleportasi dengan cepat bertanya, pemimpin Liu, kita akan pergi ke mana? Wilayah Phoenix. Liu Zujun berkata dengan ringan. Iya. Liu Zujun dan Ningki menghilang dari formasi transmisi. Elefe Yan memperhatikan mereka pergi dan kemudian berbalik untuk pergi. Di sisi lain, di area yang sangat jauh dari kota hilang, salah satu susunan transmisi tiba-tiba meletus dengan semburan cahaya putih. Segera setelah itu, dua sosok muncul satu demi satu. Namun, sebelum salah satu sosok itu sempat bereaksi, sosok lainnya muncul lagi. Kali ini menghilang. Di mana dia? Liu Zujun menatap dengan heran pada formasi teleportasi yang kosong. Ekspresinya berubah beberapa kali sebelum akhirnya berubah pucat. Di saat yang sama, matanya dipenuhi kebingungan yang mendalam. Dia jelas melihat Ningki berteleportasi dengan matanya sendiri, tapi, saat mereka muncul, mengapa sosok Ningki menghilang lagi? Bahkan dia, seorang kultifator karma tahap awal, tidak dapat menemukan bagaimana Ningki menghilang. Mungkinkah ada masalah dengan susunan teleportasi? Senior, apakah kamu sudah selesai menggunakan susunan teleportasi? Masih ada orang yang menunggu untuk menggunakannya di luar. Sebuah suara datang dari luar formasi teleportasi. Enyahlah. Ekspresi Liu Zujun sangat dingin, tetapi orang-orang di luar tidak dapat melihatnya dengan jelas karena topengnya. Beberapa kultifator yang dengan cemas menggunakan susunan teleportasi ingin memarahinya, tetapi ketika mereka melihat topeng di wajahnya, mereka menelan kembali kata-kata mereka. Pergi. Mustahil, aku tidak bisa menemukannya dengan divine sense ku. Tidak ada jejaknya sama sekali. Bahkan jika dia berada di level yang sama denganku, dia tidak akan bisa tersesat di hadapanku. Mungkinkah itu seorang kultifator langkah kelima? Liu Zujun mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya dan akhirnya menghilangkan pikiran konyol ini. Dia baru saja membawa Ningki keluar dari wilayah rendahan, bagaimana mungkin seorang kultifator langkah kelima mengetahui hal ini? Terlebih lagi, bagaimana mungkin seorang kultifator istana abadi bisa mengizinkannya masuk ke peringkat pertama. Seorang kultifator langkah kelima secara pribadi datang membantu. Portal teleportasi harus dihancurkan. Dia mungkin telah kembali ke kota hilang. Memikirkan hal ini, Liu Zujun menjadi tenang dan berteriak kepada orang-orang di luar, kota yang hilang, kirim saya kembali. Cepat. Iya. Meskipun kultifator yang bertugas menjaga susunan teleportasi bukan berasal dari kota hilang dan merupakan murid dari kekuatan besar lainnya, karena kekuatan ini bekerja sama dengan kota hilang, dia secara alami tidak berani menyinggung pemimpin tim dari kota yang bersih. Tim. Liu Zujun sekali lagi dikirim kembali ke tempat dia datang. Beberapa napas kemudian, Liu Zujun kembali ke susunan teleportasi aslinya. Lu Yan belum pergi jauh, tetapi ketika dia mendengar para penggarap tim pembersihan meneriakan tiga kata, Kapten Liu, karena terkejut, dia berbalik lagi. Tidak di sini. Bagaimana mungkin? Dengan suara deras, wajah dibalik topeng menjadi sangat pucat, dan mata Liu Zujun dipenuhi kepanikan. Dia benar-benar kehilangan orang rendahan tepat di depan hidungnya. Liu Zujun, apa yang terjadi? Di mana orang rendahan itu? Mata Lu Yan menjadi dingin saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Panglima besar, aku. Liu Zujun tidak bisa melanjutkan. Dia tiba-tiba teringat ekspresi tulus ningki yang mengatakan dia tidak akan pernah melarikan diri, seolah dia sedang mengejeknya. Cepat, kirim kami berdua ke wilayah Phoenix. Lu Yan sepertinya sudah menebak sesuatu. Dengan ekspresi muram, dia dengan cepat masuk ke dalam susunan teleportasi dan berteriak kepada para murid di luar. Cahaya putih menyala. Lu Yan dan Liu Zujun sekali lagi muncul di susunan teleportasi. Kesadaran ilahi Lu Yan langsung menyebar seperti air mengalir, tetapi dia masih tidak dapat menemukan aura ningki. Katakan padaku, di mana dia? Lu Yan memandang Liu Zujun dengan ekspresi yang sangat serius. 3368. Kamu tidak tahu. Anda, seorang penggarap tahap utama alam karma, benar-benar membuat seorang penggarap istana abadi menghilang tanpa jejak di bawah mata Anda. Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak tahu. ekspresi Lu Yan menjadi sangat jelek. Liu Zujun merasa malu dan marah. Dia sudah menyesal membawa ningki pergi dari wilayah tercelah. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan langsung membunuhnya dan membawa kepalanya ke keluarga Feng. Aku akan membiarkan kapten lain memimpin orang untuk mencari di area ini. Kamu segera kembali ke wilayah Malang dan selidiki latar belakang anak ini. Lu Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, Komandan Agung, Liu Zujun mengangguk. Saat dia hendak pergi, dia mendengar Lu Yan berkata dengan lemah, kita hanya punya waktu 3 bulan. Dengan keributan seperti itu, para pemimpin ras asing itu cepat atau lambat akan mengetahuinya. Jika mereka tahu bahwa kamu kehilangan seorang kultifator dari wilayah Malang, mereka akan melaporkannya kepada kepala istana. Di depan mereka, bahkan wakil ketua istana dan aku tidak bisa melindungimu. Bahkan aku akan terlibat. Tubuh Liu Zujun sedikit menegang, lalu dia menangkupkan tangannya, Panglima Besar, jangan khawatir, saya pasti akan menemukan anak ini. Suatu hari kemudian, Lu Yan telah mengirim tujuh kapten manusia di bawah komandonya. Bersama dengan para penggarap klan manusia di bawah kendali mereka, total tujuh penggarap kausalitas dan tujuh puluh penggarap dari sekte istana abadi, mereka telah menyebarkan jaring yang sangat menakutkan, dengan panik mencari jejak ningki. Pada saat yang sama, Liu Zujun sekali lagi memasuki wilayah Malang, menaiki perahu penambang yang terakhir kali. Apakah kamu tidak pergi ke keluarga Feng? Tukang perahu bertanya dengan suara pelan sambil mendayung perahu. Ada sesuatu yang tertinggal di wilayah Malang, kembalilah untuk mengambilnya. Liu Zujun berkata dengan ringan, nadanya sangat tenang. Seseorang tidak dapat mendengar kegelisahan, kemarahan, rasa malu, dan emosi kompleks lainnya di dalam hatinya saat ini. Oh! Tukang perahu itu mengangguk, tetapi sedikit kecurigaan muncul di matanya. Sesampainya di daerah Malang, Liu Zujun tidak banyak bicara. Dia langsung terbang ke pavilion Chowin, menggunakan kecepatan tercepatnya. Bahkan jika dia mungkin mengganggu keberadaan yang lebih kuat darinya dalam perjalanan, dia tidak peduli. Satu setengah bulan kemudian, Liu Zujun sekali lagi tiba di pulau Chowin. Dia tidak menyembunyikan auranya. Semua penggara pavilion Chowin dapat merasakan energi yang sangat kuat tiba-tiba muncul. Mereka semua memandang ke arah Liu Zujun. Eh, bukankah dia membawa Penatuan Ning ke keluarga Feng? Kenapa dia kembali begitu cepat? Apakah sesuatu terjadi pada Penatuan Ning? Dong Yan kebetulan sedang mengobrol dengan Wan Wen, He Ling dan Lu Yue di halaman. Dia segera merasakan aura Liu Zujun. Lei Wenjuan, keluar dari sini. Liu Zujun perlahan membuka mulutnya, tapi suaranya seperti guntur, bergema di seluruh pulau Chowin. Beraninya dia memanggil Master Pavilion dengan namanya. Tampaknya mereka tidak mempunyai niat baik. Untuk apa mereka di sini? Dong Yan dan yang lainnya saling memandang dengan wajah bingung. Sesaat kemudian, bunga persik mulai berjatuhan dari langit. Ketua Istana Chowin muncul dari ruang hampa, duduk di kursi rotan, dengan tenang menatap Liu Zujun. Kakak senior, kamu terlihat sangat marah. Kata Master Pavilion Chowin dengan tenang. Apa latar belakang anak itu? Liu Zujun menatap lekat-lekat ke arah Master Pavilion Istana Chowin. Dia bahkan mulai curiga bahwa kakak mudanya telah memberi Ningki sesuatu yang istimewa yang membuat Ningki menghilang tanpa jejak tepat di depan hidungnya. Anak itu, Penatuan Ning. Dong Yan dan yang lainnya akhirnya bereaksi. Tidak jauh dari situ, dua tetua yang baru dipromosikan, Ming Feng Lan dan Mei Ji Aming, juga berkumpul dan memandang Liu Zujun dengan bingung. Dia sangat marah, mungkinkah? Ketidakpercayaan melintas di mata Dong Yan. Dia buru-buru menatap Liu Zujun, berharap bisa memastikan tebakannya dari mulutnya. Latar belakang. Ketua Pavilion Istana Chowin sedikit terkejut. Kemudian, tatapannya tiba-tiba menjadi lebih dalam. Bibirnya sedikit melengkung, kakak senior, apakah kamu kehilangan dia? Seorang penggarap istana abadi bisa menghilang tanpa jejak tepat di depan hidungku. Adik junior, apakah kamu benar-benar tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepadaku? Suara Liu Zujun sangat dingin. Sudah kuduga, orang ini benar-benar hebat. Sudah berapa tahun sejak seseorang berhasil melarikan diri dari tim pembersihmu. Saya tidak berharap dia melakukannya. Pantas saja dia bersedia mengikutimu ke keluarga Feng. Kakak senior, saat Anda berkomplot melawan dia, dia juga berkomplot melawan Anda. Ketua Pavilion Istana Chowin tertawa. Pena Tuaning benar-benar lolos. Dong Yan terkejut dan senang. Dia terkejut karena hal seperti itu memang terjadi seperti yang dikatakan oleh Ketua Pavilion Istana Chowin. Hal itu tidak terjadi selama bertahun-tahun. Bahkan ahli negara kelahiran kembali tidak bisa lepas dari pengawalan tim pembersih. Dia senang karena Ningki tidak pergi ke keluarga Feng dan melarikan diri dari pengawalan Liu Zujun. Itu setara dengan tidak berada dalam bahaya. Selalu ada kesempatan untuk bertemu di masa depan. Dong Yan, kamu bisa yakin sekarang? Wanwen melirik Dong Yan dan mengirimkan suaranya sambil tersenyum. Dong Yan mengangguk sedikit dengan ekspresi khawatir di wajahnya, tetapi tim pembersih tidak akan membiarkan Pena Tuaning pergi. Dia bisa melarikan diri untuk saat ini, tapi dia tidak bisa melarikan diri selamanya. Wanwen terkejut, lalu mentransmisikan suaranya, saya pikir cara Pena Tuaning tidak sederhana. Mungkin dia benar-benar bisa lolos dari pencarian tim pembersih. Setelah jeda, dia melanjutkan alasan mengapa kakak senior master pavilion datang ke sini mungkin karena mereka tidak dapat menemukan keberadaan Pena Tuaning sama sekali. Mendengar ini, mata Dong Yan langsung melonjak karena kegembiraan. Adik junior, sekarang bukan waktunya untuk mengejekku. Aku kehilangan dia, jadi aku akan bertanggung jawab atas kejahatan ini. Sekarang, aku ingin kamu memberitahuku, apakah kamu membantunya melarikan diri dari para penggarap tim pembersih. Jika ya, aku khawatir kamu harus ikut denganku. Ke kota yang hilang. Liu Zujun berkata dengan dingin. Lelucon yang luar biasa. Keluarga Feng kehilangan tiga kebanggaan surga, dan kamu ingin mengambil tetua pavilion Chow Yin milikku sebagai kambing hitam. Sekarang setelah kamu kehilangan dia, kamu ingin menggunakan aku sebagai kambing hitam. Kakak senior, Anda benar-benar punya rencana bagus. Di antara semua murid guru, saya merasa Anda mempunyai peluang sukses tertinggi. Anda memiliki peluang sukses tertinggi karena Anda lebih kejam dari orang lain. Master pavilion Chow Yin tidak bisa menahan tawa. Sepertinya kamu tidak berencana memberitahuku. Liu Zujun berkata dengan acu-ta'acu, sejak kamu dilempar ke domain sampah ini, kakak senior sudah lama tidak bertengkar denganmu. Ayo bertarung hari ini. Kalau begitu, ayo bertarung. Master pavilion Chow Yin tertawa ringan. Budidaya karma rilem tahap tengahnya langsung terungkap. Aura mengerikan menyapu Liu Zujun seperti tsunami. Tahap tengah alam karma. Ekspresi Liu Zujun sedikit berubah. Dia juga mengeluarkan auranya sendiri. Namun, dibandingkan dengan Master pavilion Chow Yin, ia jauh lebih lemah. Tatapan Liu Zujun menjadi sangat rumit. Kamu memang yang paling berbakat di antara kami. Ketika saya pertama kali menjadi murid guru, saya sudah berada di tahap utama alam karma, sementara Anda baru saja memasuki alam Daokueri. Sekarang setelah Anda tiba di domain sampah, si Anda jauh lebih cepat dari milikku. Tatapan Liu Zujun menjadi sangat rumit. Kakak senior, apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan, kakak senior? Jika Anda ingin bertarung, maka bertarunglah. Master pavilion Chow Yin tersenyum. 3.369 Master pavilion Chow Yin menyaksikan Liu Zujun pergi dengan cibiran di wajahnya. Setelah dia benar-benar pergi, dia terkeke dan berkata kepada Wan Wen dan yang lainnya di bawah, jika Anda melihat keberadaan Pena Tuaning di masa depan, ingatlah untuk segera melapor kepada saya. Ya, Master pavilion. Wan Wen dan yang lainnya saling berpandangan, lalu menjawab serempak. Jangan khawatir, aku tidak akan mengkhianati tetuaku sendiri. Namun, ini mungkin kesempatan bagi kita untuk meninggalkan daerah kumuh. Jawab Master pavilion Chow Yin sebelum pergi. Di kejauhan, Mai Jia Ming bergumam pada dirinya sendiri, jadi Pena Tuaning pergi ke dunia luar dan melarikan diri dari para penggarap tim pembersih. Tidak heran dia memberi saya sejuta batu esensi asal beberapa waktu lalu. Satu juta. Ming Feng Lan memandang Mai Jia Ming tercengang. Wan Wen memberinya seratus ribu batu esensi asal untuk promosinya menjadi lebih tua, yang membuatnya merasa sangat kaya. Mai Jia Ming benar-benar mendapat sejuta batu esensi asal. Aku sangat iri padamu. Ming Feng Lan berkata dengan iri. Dalam beberapa bulan berikutnya, di bawah kepemimpinan Lu Yan, Liu Zhu Jun dan kapten lainnya dengan panik memimpin bawahan mereka untuk mencari jejak Ning Qi. Namun, tidak ada petunjuk sama sekali. Seolah-olah dia benar-benar menghilang dari muka bumi. Untuk menemukan Ning Qi, Lu Yan bahkan menggunakan koneksi pribadinya. Beberapa kekuatan besar juga membantu pencarian, tetapi tidak berhasil. Akhirnya komandan tim bersih-bersih lainnya pun mengetahui hal tersebut. Liu Zhu Jun dipanggil kembali, dan tidak ada yang tahu hukuman apa yang akan dia hadapi. Lu Yan juga secara pribadi ditegur oleh kepala istana. Kemudian, Yan Tianan dan komandan lainnya dengan senang hati bergabung dalam pencarian. Setelah beberapa bulan, seorang ahli dari klan Feng datang. Dia berpakaian putih dan membawa pedang panjang di punggungnya. Dia melayang ke kota hilang. Ola pembersihan. Di penjara yang gelap, topeng di wajah Liu Zhu Jun telah menghilang. Wajah cantiknya sangat pucat dan rambutnya acak-acakan. Di depannya berdiri tiga sosok. Salah satu dari mereka berpakaian putih dan membawa pedang. Yang lainnya adalah Lu Yan. Yang terakhir adalah seorang lelaki tua dengan janggut setinggi dada. Pendosa Liu Zhu Jun menyapa wakil kepala istana Sentu dan Panglima Besar. Liu Zhu Jun berkata dengan suara rendah. Ini adalah tetua klan Feng, Feng Jiuyu. Ada yang ingin dia tanyakan padamu. Jawablah dia dengan jujur. Wakil istana Master Sentu berkata dengan ringan. Keluarga Feng. Jejak keterkejutan melintas di mata Liu Zhu Jun saat dia memandang Feng Jiuyu. Ekspresi Feng Jiuyu sangat dingin dan tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia senang atau marah. Feng Jiuyu berkata dengan tenang, Feng Ying Chen, Feng Ying Wei, dan Feng Ying Xiang berada di bawah perlindunganmu kali ini. Mereka pergi ke gunung dunia surga untuk menjalankan misi. Mengapa mereka mati? Liu Zhu Jun dengan cepat berbisik, senior, tiga keajaiban keluarga Feng mati di tangan cacing kosong. Berbohong. Feng Jiuyu tiba-tiba berteriak dengan suara ringan. Misi mereka gagal. Aku sendiri sudah menangani Voituom itu, dan tiga Voituom lainnya tidak berani menyerang sama sekali. Dia secara pribadi menangani Voituom. Ekspresi wakil kepala istana Sentu dan Lu Yan sedikit berubah. Mereka terkejut di dalam hati mereka. Seperti yang diharapkan dari seorang tetua keluarga Feng. Metodenya memang kuat. Dia hanya berada pada langkah keempat dari alam kelahiran kembali, namun dia dapat dengan mudah membunuh keberadaan pada level yang sama. Elefe Yan diam-diam terkejut. Bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi cacing kosong itu setelah maju ke alam kelahiran kembali. Meskipun mereka adalah Star Beast dengan kecerdasan rendah, garis keturunan cacing hampa ini sangat luar biasa. Mereka dilahirkan dengan kemampuan ilahi yang menakutkan, dan siapapun yang mendekat akan dikirim ke alam reinkarnasi dunia segudang. Reinkarnasi 10 ribu alam, hanya mereka yang memiliki level yang sama yang bisa menolak seni mistik ini. Namun, bukanlah tugas yang mudah untuk membunuhnya. Terlebih lagi, ada satu hal yang paling mengejutkan Elefe Yan. Sejak awal, Feng Jiuyu tidak secara pribadi mengikuti ketiga keajaiban keluarga Feng ke daerah kumuh. Sebaliknya, dia menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk membunuh cacing kosong dari jarak jauh. Hal ini membuat kekuatan Feng Jiuyu semakin menakutkan dan gagah berani. Tapi, tapi, itulah yang dikatakan anak itu kepadaku. Dia mengatakan bahwa ketiga keajaiban itu semuanya mati di tangan cacing kosong. Mata Liu Zujun menunjukkan sedikit kepanikan. Anak itu, Feng Jiuyu kamu sedikit mengernyit. Seperti ini. Wakil Kepala Istana Sentu tersenyum pahit dan menceritakan apa yang telah terjadi. Ketika Feng Jiuyu mendengar bahwa Liu Zujun berencana mengambil inisiatif membawa Ningqi ke klan Feng untuk melaporkan masalah tersebut, matanya sedikit melembut. Namun, suasana segera menjadi dingin dan keras lagi. Di mana pria yang kamu bicarakan sekarang? Feng Jiuyu kamu berkata dengan acuh tak acuh. Dia melarikan diri. Liu Zujun berkata dengan lembut. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan orang itu untuk melarikan diri dari bawahan saya. juga terus mencari jejaknya. Jika ada petunjuk, kami akan segera melaporkannya kepada Saudara Feng. Bagaimana? Kata Wakil Kepala Istana Sentu. Kemana dia hilang? Saya ingin menemukannya secara pribadi. Feng Jiuyu kamu berkata dengan acuh tak acuh. Elefe Yan, ajak Saudara Feng jalan-jalan. Wakil Istana Master Sentu tersenyum. Ya. Elefe Yan mengangguk, lalu menatap Feng Jiuyu, Feng Senior, bisakah kita pergi? Ya. Setelah Feng Jiuyu pergi bersama Elefe Yan, Liu Zujun dengan cepat melihat ke arah Wakil Kepala Istana Sentu. Wakil Kepala Istana, bolehkah saya meminta belas kasihan kepada Kepala Istana? Saya ingin berpartisipasi dalam pencarian ini. Bagaimana kalau begini? Ikut aku. Aku punya tugas untukmu. Jika kamu melakukannya dengan baik, aku akan memaafkanmu kali ini. Mata Wakil Istana Master Sentu bergerak sedikit. Oke. Liu Zujun dengan cepat mengangguk setuju. Selama dia bisa meninggalkan tempat ini, dia akan melakukan apa saja. Tidak lama kemudian, Liu Zujun sekali lagi berganti menjadi jubah khusus penunggang naga dan mengenakan topeng. Setelah mendengarkan instruksi Wakil Kepala Istana Sentu dengan ekspresi serius, sedikit perjuangan muncul di matanya. Jika kamu bisa membawakanku bintang kekacauan ini, kamu tidak hanya akan menjadi tidak bersalah, tapi aku juga akan membantumu menerobos alam karma dan menjadi ahli alam amanat surga. Wakil Kepala Istana Sentu tersenyum, Anda adalah murid pavilion bintang kuno, jadi Anda adalah orang yang paling cocok untuk melakukannya. Oke, saya berjanji kepada Wakil Kepala Istana bahwa saya akan membawakan Anda bintang kekacauan. Liu Zujun mengertakan gigi dan pergi. Tempat pelatihan budidaya terbaik. Sistem, tidak bisakah Anda memberi saya beberapa informasi rincin tentang misi kemajuan ini? Setidaknya kamu harus memberitahuku di mana pavilion bintang kuno berada, kan? Apa gunanya Chaos Star? Bukankah sebaiknya kamu setidaknya menyebutkannya? Ningki bosan setengah mati duduk di pavilion batu. Dia mencoba melakukan tawar-menawar dengan sistem, tetapi sistem tetap tidak memperhatikannya. Lupakan. Ningki menggelengkan kepalanya. Dia sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Demi keamanan, Ningki memutuskan untuk tinggal lebih lama sebelum pergi. Liu Zujun tidak selalu bisa menjaga susunan transfer, bukan. Mustahil bagi mereka untuk mengetahui alasan di balik kepergiannya. 3370. Sosok Ningki tiba-tiba muncul di susunan teleportasi di Tanah Phoenix. Sekelompok pembudidaya kebetulan sedang berteleportasi pada saat yang sama. Ningki muncul di belakang mereka secara diam-diam, sehingga mustahil bagi siapapun untuk mendeteksinya. Namun, ketika mereka meninggalkan susunan teleportasi, ada seorang kultifator yang mengenakan topeng boneka darah berdiri di luar. Matanya yang tersembunyi di balik topeng menatap semua orang yang keluar dari susunan teleportasi. Tim pembersihan. Apakah kota hilang menangkap buronan? Banyak biksu diam-diam terkejut, tetapi mereka masih meninggalkan susunan teleportasi dengan tenang di permukaan, termasuk Ningki. Yang berwajah pucat, tunggu sebentar. Tiba-tiba, penggarap dari tim pembersihan berbicara. Ningki sedikit terkejut. Dia berbalik dan tersenyum padanya. Apa masalahnya? Sekelompok pembudidaya yang baru saja meninggalkan susunan teleportasi menghentikan langkah mereka dan memandang Ningki dengan sedikit kebingungan dan kecurigaan. Saat mereka mengambil susunan teleportasi tadi, mereka sepertinya tidak melihat Ningki. Namun, mereka tidak terlalu yakin. Mungkin dia masuk pada saat terakhir ketika susunan teleportasi terbuka. Siapa namamu? Apa yang kamu lakukan di negeri Phoenix? Kultifator itu berkata dengan acuh tak acuh. Saya Jiang Yu. Saya di sini untuk mencari beberapa ramuan spiritual untuk memurnikan pil. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Nama keluarga Jiang. Semua orang saling memandang dengan sedikit keseriusan di mata mereka. Ada empat keluarga kaisar agung di klan manusia. Masing-masing dari mereka seperti raksasa yang menguasai suatu wilayah dan mengendalikan jalur kehidupan serta keberuntungan seluruh klan manusia. Selain klan Feng, ada juga klan Jiang. Meskipun tidak semua kultifator bermarga Jiang berasal dari keluarga kaisar agung, memiliki nama keluarga yang sama dengan keluarga kaisar agung sudah cukup membuat orang takut. Mata kultifator dari tim pembersihan juga memancarkan sedikit ketakutan. Dia memandang Ningki dari atas ke bawah, lalu menganggup. Tidak apa-apa, kamu boleh pergi. Mem. Ningki menganggup dengan senyum tipis di wajahnya dan berjalan pergi perlahan. Seperti yang diharapkan, ada juga klan Jiang di klan manusia di dunia Senluo. Melihat ekspresi mereka, klan Jiang mungkin mirip dengan klan Feng. Mereka berdua adalah keluarga kaisar agung. Apakah Jiang Tian Su dari klan Jiang? Tapi dari apa yang dia katakan sebelumnya, dia pasti berasal dari sekte yang sama. Saya berasal dari sekte yang sama di kehidupan saya sebelumnya. Ningki merenung. Dua jam kemudian, Ningki akhirnya mengetahui detail area tempat dia berada melalui berbagai saluran. Tanah Phoenix mengacu pada semua wilayah di bawah yurisdiksi keluarga Feng dan Pasar Phoenix. Tempat dia berada saat ini adalah pasar besar yang sangat terpencil di Tanah Phoenix. Sebelumnya, Ningki mengira ini adalah kota raksasa, tetapi dia tidak menyangka kota itu memiliki banyak hal. Serikat pedagang ditempatkan di alun-alun pasar besar yang dapat menghasilkan ratusan juta batu esensi asal setiap hari. Itu bahkan lebih semarak daripada kota hilang. Setiap hari, banyak petani berkumpul di sini, ingin mencari peluang dan mencari nafkah di sini. Setelah berjalan di satu jalan, Ningki melihat tidak kurang dari 10 kultifator langkah keempat, lebih banyak kultifator langkah ketiga, dan kebanyakan dari mereka adalah kultifator langkah kedua. Keberadaan dari alam abadi manusia hingga alam pencarian ini mungkin setara dengan yang ada di alam surgawi. Manusia Di alam luo ilahi, bahkan manusia yang baru lahir memiliki kekuatan dari tahap pendirian yayasan hingga tahap mahayana. Para pembudidaya ras alien yang lebih kuat dari manusia ini mungkin lahir pada langkah kedua. Saya ingin tahu apakah ada ras yang lahir di tahap kedua. Lahir di langkah ketiga atau langkah keempat, Ningki berpikir sambil berjalan melewati berbagai kios. Dia juga melihat beberapa penggarap dari tim pembersih, tetapi Ningki terlihat sangat tenang dan tidak berencana meninggalkan pasar Phoenix. Dia ingin menggunakan kegelapan untuk mengulur waktu dan langsung membeli di pasar Phoenix. Bunga roh pemurnian, Senior, kamu terlihat asing dan sering berkeliaran di berbagai kios. Apa yang ingin kamu beli? Saya Lin Mei, penduduk asli pasar Phoenix, dan saya tahu banyak tentang tempat ini. Jika Senior bersedia menghabiskan dua batu esensi asal, saya dapat memimpin Senior selama tujuh hari ke depan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memimpin. Seorang kultifator wanita yang telah lama mengamati Ningki tiba-tiba berjalan di depan Ningki dan berkata dengan berani. Kultifator wanita ini hanyalah Taiyi Perfected Immortal, yang hampir merupakan level terendah di pasar Phoenix. Ningki telah memperhatikannya sejak lama, tapi dia ingin melihat apa yang wanita ini rencanakan. Dia tidak menyangka dia ada di sini untuk membelikan bisnis untuknya. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang pasar Phoenix? Dua batu esensi asal bukanlah jumlah yang kecil. Apakah hanya bernilai dua batu untuk memimpin? Ningki tersenyum tipis. Ketika Lin Mei mendengar ini, dia sangat senang. Selama pihak lain tidak segera mengusirnya, itu berarti masih ada harapan untuk bisnis ini. Dia menoleh dan melirik Ningki, memberi isyarat dengan suara rendah, Senior, apakah kamu melihat kios itu? Pemilik kios adalah salah satu bandit terkenal di pasar Phoenix. Dia didukung oleh sekte pembantaian darah dan sering menjarah para petani di mana-mana. Barang-barang yang dia jual semuanya adalah barang haram. Jika Anda menyentuhnya, itu akan dengan mudah memicu balas dendam. Di saat yang sama, orang ini juga pengkhianat. Jika dia melihat orang-orang murah hati, dia akan diam-diam mengikuti mereka. Dia akan merampok dan membunuh mereka. Dan orang di sana itu, dia didukung oleh kekuatan besar dari tim pembersih Kota Hilang. Jika Anda menyinggung perasaannya, Anda mungkin akan ditangkap dan dipenjarakan di penjara Kota Hilang dalam beberapa hari. Yang di sana. Sesaat, Lin Mei sempat mencontohkan latar belakang beberapa pemilik warung. Ningki menatapnya dengan samar, sepertinya bisa membedakan apakah wanita ini berbohong atau tidak. Ya, ambillah dua batu esensi asal ini. Ningki mengangguk ringan, mengeluarkan dua batu esensi asal dan melemparkannya ke Lin Mei. Terima kasih senior, tapi kedua batu esensi asal ini hanya bisa dijual selama tujuh hari. Lin Mei sangat gembira, lalu mengingatkannya. Cukup. Ningki berkata dengan lemah, katakan padaku, di mana aku bisa membeli bunga roh bersih. Bunga roh bersih. Materi spiritual semacam ini sangat langka dan tidak bisa dilihat di sini. Jika senior ingin membeli bunga roh bersih, Anda harus pergi ke pavilion Phoenix. Itu adalah kamar dagang yang dibuka oleh keluarga Feng. Itu peringkat pertama di pasar Phoenix. Sekalipun saat ini tidak ada bunga jiwa bersih, jika senior bersedia mengeluarkan banyak uang, keluarga Feng juga akan mendapatkan bunga jiwa bersih untuk senior. Lin Mei berbisik. Memimpin. Ningki berkata dengan lemah. Iya, tidak lama kemudian, Lin Mei membawa Ningki berhenti di depan sebuah gedung yang sangat ramai. Bangunan ini tampak seperti pusat perbelanjaan di bumi. Bagian dalamnya sangat ramai dan memiliki sembilan lantai. Setiap lantai menempati area yang sangat luas. Di depan konter yang tak terhitung jumlahnya, ada banyak kultifator. Di depan konter yang tak terhitung jumlahnya, ada banyak kultifator. Senior, lantai pertama hingga ketiga pavilion Chow Phoenix menjual pil obat, lantai empat hingga enam menjual harta sihir, lantai tujuh menjual berbagai bahan roh alkimia, lantai delapan menjual artefak bahan roh penempaan, dan lantai sembilan menjual budidaya teknik. Apakah menurut Anda kita harus pergi ke lantai tujuh untuk mencarinya? Ayo pergi ke lantai tujuh untuk menemukannya. Kata Lin Mei. Semuanya baik-baik saja. Ningki menganggup pelan dan berhenti, berapa banyak yang kamu ketahui tentang harga bunga roh bersih? Dalam sepuluh tahun terakhir, lima bunga roh bersih telah muncul di pasar Phoenix. Harga terendah adalah 80 ribu batu esensi asal, dan yang tertinggi dijual seharga 130 ribu batu esensi asal. Jika kami beruntung dan tidak ada yang bersaing untuk mendapatkannya, kami mungkin bisa menghemat banyak uang. Lin Mei memikirkannya dan berkata, selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.